Hai ketemu lagi di video channel youtube saya, Helmy Kitchen Di video kali ini saya membuat sup ayam obat Mau tau cara pembuatannya? Tonton terus videonya sampai habis ya Hai semua, welcome to Helmy Kitchen Jangan lupa like, subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Terima kasih Bahan-bahan yang dibutuhkan semua ada di sini Bahan-bahan seperti ini adalah ramuan obat Cina Yang tentunya kalian bisa beli di toko obat Cina Di sini saya menggunakan 1 ekor ayam kampung Jahe dan ramuan obat Cina Obat Cina yang satu ini adalah ramuan untuk menambah darah Dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Ramuan herbal ini didapatkan dari akar tanaman Buah-buahan, jamur, dan kulit kayu Jadi siapa saja bisa memakannya Ramuan obat ini kita cuci dulu ya Nah, untuk teman-teman yang baru mampir di video saya Jangan lupa di subscribe ya Nah, ramuan yang ini yang kita masak terlebih dahulu Untuk membuat ayam obat ini Sebaiknya kita menggunakan ayam kampung Ayamnya dipotong sesuai selera dan kita cuci bersih Kemudian masukkan air 2 liter ke dalam panci Lalu masukkan ayamnya dan kita didihkan Untuk memasak ayam obat ini Sebaiknya pancinya kita menggunakan panci yang keramik Atau biasanya orang juga menggunakan slow cooker Nah, setelah itu kita tunggu Sampai keluar buih-buihnya Nanti kita bersihkan ya Nah, buih-buihnya ini sudah ada Kita buang dulu ya Supaya ayam obat kita tidak amis Kalau masak ayam obat ini Menggunakan ayam kampung Bui-buih ini sedikit ya Sedangkan kalau menggunakan ayam negeri Bui-buihnya tentunya lebih banyak Nah, setelah itu kita bisa masukkan jahe Dan masukkan juga ramuan obat cinanya Kecuali waisan dan goji beri Karena kedua bahan ini jempat hancur Goji beri kita bisa masukkan nanti 30 menit sebelum kita matikan apinya Nah, setelah semua selesai Kita masak dengan api kecil ya Setelah itu kita bisa tutup pancinya Dan masak kurang lebih 1,5 jam Nah, ini waisan dan goji beri Nah, saya cuci dulu ya Setelah ayam obat ini kita masak Selama 1,5 jam Sekarang kita bisa masukkan Waisan dan goji berinya Lalu kita bisa masak lagi Kurang lebih 1,5 jam Dengan api kecil Nah, total masak ayam obat ini Kurang lebih 2 jam ya Nah, setel goji beri masuk Kita bisa masak kembali Dengan ditutup pancinya Setelah ayam obatnya sudah matang Kita bisa masukkan garam dan gula sesuai selera Yang penting jangan keasinan ya Supnya dididihkan kembali Supaya garamnya cepat arut Nah, saya coba cicip dulu Rasanya sudah pas Nah, setelah itu kita bisa matikan apinya Ini opsional saja Setelah matikan apinya Saya masukkan 1 sendok sup arak beras Ini arak beras yang saya gunakan Setelah masukkan arak beras Kita aduk rata Setelah masukkan arak beras Tidak perlu dididihkan kembali Nah, herbal jikernya sudah siap dihidangkan Nah, saya pindahkan dulu ke mangkok Biar kita bisa sama-sama lihat hasilnya Ramon ini baik untuk peredaran darah kita Dan meningkatkan imun tubuh Nah, cara makannya Kalian bisa gaduhin Makan ayamnya dan kuahnya Atau bisa juga kita makan bersama dengan nasi Ini enak banget Sekiranya kuahnya kurang asin Kalian bisa tambahkan dengan kecap asin saja Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, teman-teman Silahkan dicoba cara membuat herbal chicken ini Bahan-bahan ramuannya Kalian bisa beli di toko obat Cina Atau di online Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax